Memasuki hari ketiga pencarian korban kapal meledak di Sambarinda, Kalimantan Timur, Tim Sar Brimob berhasil menemukan satu jenazah pagi tadi. Satu korban meninggal itu teridentifikasi sebagai Armana, salah seorang anak buah kapal. Tim Sar Brimob, Datasemen B, Pelopor, Sambarinda berhasil menemukan satu jenazah korban ledakan kapal di Dermaga, Seimahakam. Jenazah ditemukan sekitar 20 meter dari Dermaga, dalam posisi telungkup, masih uptuh seluruh anggota tubuhnya dan mengapung di perairan. Jenazah pun teridentifikasi sebagai Arman, laki-laki 20 tahun, salah satu ABK KM Amelia yang sempat dilaporkan hilang. Kini jenazah dibawa ke rumah sakit Wahab Syahrani Samarinda untuk divisum. Sementara tim Basarnas dibantu dengan tim Sar dari Brimob dan Relawan masih mencari satu korban lain yang difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Mayat tersebut kami melihat setelah mengapung dari TKP kurang lebih 20 kilo. Mayat tersebut posisi ditemukan mengapung, posisi telungkup. KM Amelia yang bermuatan sembako dan tabung gas tujuan biduk-biduk berau Kalimantan Timur meledak hingga hancur berkeping-keping selasa malam lalu. Ledakan yang cukup kencang itu juga menenggelamkan kapal yang berada di dekatnya, KM Tanjung Mas, saat sandar didermaga. Ledakan diduga kuat akibat kebocoran tabung gas. Saat ini dua ditemukan meninggal dunia atas nama Ramadan dan Arman. Satu lainnya masih dalam pencarian atas nama Jamaluddin, pria 50 tahun. Sementara dua korban luka masih dalam perawatan medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Beni Prasetyo, INews, melaporkan.